Sahabatku terima kasih sudah mampir di channel saya, UBH Channel, jangan lupa subscribe, like, komen, answer, semoga sahabat semua berkah rezekinya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik keayaan head atau waku sebab keayaan nipas separantosna lahiran. Masalah iya, ayah perbedaan pendapat, ayah nunyebutkan tena naon awwe anuker head atau anuker nipas, motong rambut atau motong kuku, sebab itu hanya sebuah mitos mungkin. Atawa hanya sekedar hurapat. Tetapi alangkah baik, nah, bikin orang, nuturkan pendapat ulama, insyaallah salamat. Ayah pendapat, Tihiji ulama anu mashur, ulama Indonesia, Nyaita Sehnawawi Tanahara, Atawa lebih dikenal, Imam Nawawi Aljawi. Pendapat Sehnawawi Aljawi Al-Bantani, Dina Kitab Nani Hayatujain, Bismillahirrahmanirrahim, Wa man lazimahu guslun, Yusanulahu ala yazila syai'an min badanihi, Walau daman wa awsa'ron awdopron, Hatta yagtasilu. Li'anna kulla juz'in ya'udu lahu pil akhirati, Falau azalahu qoblal gusli, Aada'alayhil hadasul akbar, Tabkitan lisakhsi. Jadi kesimpulanana, Lamun orang reknurutkana pendapatna, Imam Nawawi Al-Bantani, Perkara menang jenghutena, Motongan kuku atau motong rambut, Bikin awwewe anukerhed, Atawa kernifas. Hukumna disunahkan ulah nyisiran rambut, Sebab dikhawatirkan bakal air rambut anurontok, Terus kapicin. Atawa disunahkan ulah motongan kuku, Sehingga nyampe kana waktu suci, Tur ngalaksanakin mandi wajib. Sunah hukumna ulah waka motongan rambut, Atawa motongan kuku, Sampai kasuci. Alasana cek Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani, Sebab bagian-bagian tubuh anu tadi, Rambut atawa kuku, Itu bakal kembali di akhirat. Bakal balik dayi ingkin jaga di akhirat. Maka lamun orang motong kuku atau motong rambut di waktu hadas gede, Bagian-bagian tubuh tadi kuku atau rambut bakal kembali di nakayaan hadas gede, Sebab tekak kumbah. Tekak pandian, sekaligus bisa nganyerikin atau nyiksa kadiri urang. Hartina, bagian-bagian anu dipotong tadi bakal menta pertanggung jawaban. Tahita penjelasan abdi nyandakna tina nihayatujen karya Imam Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Sakitu mudah-mudahan ayah manfaatnya. Wallahu'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.